Puluhan masa yang tergabung dalam gerakan ampuh dan gaspol menggelar aksi demo di kantor agraria dan tata ruang Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Cianjur Jumat Siang. Mereka menuntut kinerja BPN yang dianggap buruk dan tidak sesuai. Masa aksi ampuh dan gaspol dengan membawa pamflet yang bertuliskan tegakan reforma agraria dan tegakan keadilan untuk rakyat langsung menggelar aksi demo di depan kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur Jumat Siang. Dalam orasinya mereka menuntut pertek atau izin pertimbangan teknis pembuatan SPBU di kecamatan Cipanas dibatalkan karena mereka menilai penerbitan pertek tersebut tidak syah dan dianggap sebagai penyerobotan lahan hak milik warga yang sah. Setelah berorasi perwakilan masa aksi pun melakukan audiensi dengan pihak ATR BPN Kabupaten Cianjur. Ketua ampuh Yana Nurzaman mengatakan hasil dari audiensi tersebut ialah akan ada penyelesaian dari sejumlah poin yang diutarakan oleh masa. Di antaranya penyelesaian seperti masalah sengketa tanah di Cipanas yang status tanah adat menjadi tanah HGB atau hak guna bangunan dan sekarang ini sedang dibangun untuk SPBU serta proses pembuatan sertifikat yang selalu terlambat. Apa untuk masalah SOP yang sudah diatur di peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang masalah alokasi waktu untuk sebuah proses ini akan terus kita kawal ya, ini akan terus kita kawal karena memang ini sudah sangat-sangat dalam tanah betip lah, sudah sangat-sangat kronis ya. Ada kemudian sertifikat pribadi itu yang sampai 7 sampai dengan 9 belum selesai. Sementara itu Kepala ATR BPN Kabupaten Cianjur Antoni Tarigan mengatakan kantor pertanahan mengalami kebakaran pada 2009 akibatnya seluruh dokumen tanah yang ada ludes terbakar. Sehingga pemulihan data merupakan arsip sertifikat yang ada bagi masyarakat yang mengajukan permohonan. Menyampaikan aspirasi atas permasalahan SPBU yang di Cipanas, tanah SPBU Cipanas berkaitan dengan adanya peringinan yang sudah dikeluarkan oleh Pemda izin lokasi, oleh kami itu pertimbangan teknis. Terkait dengan masalah ini, mereka mengalaskan bahwa pertek itu diterbitkan tidak sesuai karena ada klaim masyarakat yang menyatakan itu masyarakat masih memiliki tanah itu dan belum pernah dialihkan dengan dasar tanah milik adat dengan adanya girik, tadi kalau tidak salah girik 1138. Kalau nanti apakah pertek itu bisa dibatalkan, tentunya ini kami kaji juga dengan kondisi dasar daripada penerbitan itu. Antoni menambahkan pihaknya pun telah menerima tugas dari Kan Wilby PN Jawa Barat untuk melakukan penelitian dan pengkajian data fisik dan yuridis terhadap penerbitan sertifikatnya HGB atau Hak Guna Bangunan tahun 1983 dan juga atas klaim masyarakat tersebut. Dalam prosesnya tanah yang dikenal dengan SPBU Cipanas untuk sementara diberhentikan pembangunannya oleh pemerintah Kabupaten Cianjur hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Sebagai tindak lanjut perkara sengketa tanah tersebut, pihak BPN akan membentuk tim untuk berkomunikasi dengan ahli waris.